Pemirsa Sanggar Badawa Banjarmasin yang masih mempertahankan kesenian teater tradisi Damarulan menggelar pergelaran dengan kisah berjudul Perang Tanding Raden Damarulan di Gedung Balerung Sari, Taman Budaya, Kalimantan Selatan. Kisah Perang Tanding Raden Damarulan ini bermula dari Perang Alas Bandawa melawan Prabu Minek Jingga dari Kerajaan Belambangan Pura yang diduga memiliki rencana akan menghancurkan Kerajaan Majapahit. Hingga akhirnya Raden Damarulan berhasil mengalahkan Prabu Minek Jingga dan kemudian mempersunting Ratu Kencana Ungu. Sepenggal kisah tersebut merupakan bagian dari cerita penggalan teater tradisi Damarulan oleh Sanggar Bandawa Banjarmasin di Gedung Balerung Sari, Taman Budaya, Kalimantan Selatan selasa malam 25 September. Sanggar Bandawa Banjarmasin berharap ke depannya kesenian ini mampu dihidupkan kembali karena saat ini hanya Sanggar Merekala yang masih mempertahankan teater tradisi Damarulan tersebut. Mudah-mudahan Damarulan Jangan sampai punah Artinya itu jangan sampai kita ini kan hampir punah nih kalau lestari lagi Nah mudah-mudahan kalau banyak lagi kita main kan Siapa tahu kan ada dari kalangan mana yang kawal memakai kami kan Artinya itu supaya menghidupkan kesenian tradisional Damarulan Memangkan kesenian tradisional Damarulan ini asli ampunnya orang Banjar Orang Banjarnya orang Banjarmasin Untuk melestarikan kesenian ini Sanggar Bandawa melakukan regenerasi pemain dengan 5 orang pemain mudanya Erwin Yudhan Wari Banjar TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!